Ini adabnya seperti itu Karena ini masalah bukan hanya zikir Tapi setelah ini ada rupiah Beberapa orang ada yang kadang Ada yang sakit kemudian ingin berobat Lalu insyaallah karena sakitnya itu Digandu oleh jin atau sihir Maka ikut rupiah Insyaallah akan sembuh Beberapa hal ada Ada yang coba-coba untuk ngikut sebentar Lalu menguji ada Tapi insyaallah Kita dilindungi oleh musik kita Coba sahabat-sahabat semua Untuk suatu waktu Untuk pada sholat Luangkan beberapa menit Berapa detik Berapa menit kalau bisa Melakukan murokobah Yaitu menghubungkan hati ini kepada maulana Syekh 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 Al-Qobani Caranya berjalan tawasul dahulu Wadana Muhammad, sahabat dan para mursif Singkat saja Wadana Nabi, sahabat Nabi Syekh Bahwar Nabi, Syekh Bahwar Nafsabandi, Abdul Khalid Kejirwani Syekh Syarabat Nabi Dagestan, Syekh Abdul Faiz Dagestan, Syekh Muhammad Nazim Syekh Syekh Syarabat Nabi Dagestan, Syekhلي Harap Nabi Dagestan, Syekh欢 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kita bisa menghubungkan diri pada mursin, untuk bisa bertemu dengan, untuk bisa menyambung pada Rasulullah yang intinya bisa menyambung dengan cahaya Allah. Terima kasih. 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 percayalah bahwa kita punya guru kutub Muta Syarif, wali kutub akan sangat sulit ditemui di berbagai zaman dan kita ditunjukkan bahwa di zaman ini wali kutubnya adalah Syahisya Malkobani. Dan kalau kita lihat menghadapnya Syahful Qadir Jailani pemuridnya itu ada yang putrinya diambil oleh Raja Jin dari China. Kemudian mengadulah kepada Syahful Qadir Jailani maka disuruh ke suatu tempat di atas bukit, kemudian dia suruh menggaris menggaris dengan tempat Syahful Qadir Jailani garis, kemudian dia duduk di dalam garis tersebut sehingga suatu waktu dikasih tahu oleh Syahful Qadir apapun menurutnya jadi jangan keluar dari jari lingkaran tersebut. Sampai nanti ada Raja Jin yang akan datang dan menanyainmu, maka katakan. Maka dia menuruti itu, dia akan mencari putrinya yang hilang. Ternyata putrinya di bawah seorang Jin. Lalu pada saat dia duduk, datanglah macam-macam Jin. Sampai ada Raja Jin yang saya kira itu Raja Jin nampak, karena pada saat dia datang Jin semua hormat kepada dia. Maka Raja Jin itu datang menemui muridnya Syahful Qadir, ditanya apa sebetulnya kemauanmu dan apa tujuannya? Maka muridnya Syahful Qadir cerita bahwa putrinya di bawah seorang Jin belum dikembalikan. Maka Sang Raja Jin memberilahkan panggil siapa yang mengambil putrinya putrinya dari murid Syahful Qadir. Maka seorang murid prajuritnya Jin yang bilang, oh itu ada Jin dari Syahful Qadir yang kemarin mengambil putri dari dia. Maka dipanggil-panggil, ditangkaplah Jin dari Syahful Qadir tersebut. Maka dikembalilah putri dari muridnya Syahful Qadir, dan Jin yang membawa putri dari Syahful Qadir dihukum mati di alam Jin. Ditanya oleh muridnya Syahful Qadir, kenapa engkau begitu takut pada Syahful Qadir? Katanya. Maka Jin menjawab, sungguhnya Syahful Qadir Jailani adalah wali putu yang pada pandangannya dia bisa menunggu dari ujung barat dan ujung timur seluruh Jin takluk kepadanya. Dan ketika kami berkhianat kepadanya, maka inilah hukumnya. Maka ada hukuman mati dari bangsa Jin daripada dihukum Syahful Qadir Jailani. Maka Raja Jin takluk. Nah saat ini siap wali putu itu disiap setiap masa. Itu ada, ada saja yang menjadi wali putu. Nah sekarang di zaman ini adalah masanya Maulana Syekh Muhammad Hisham Al-Qobani. Insya Allah yang ikut kata Syekh Hisham Al-Qobani yang rajin ikut zikir akan dijawabkan dari penyakit. kata Syekh Nauzim, Insya Allah yang menjadi muridku tidak akan terkena gangguan jin dan zikir. Seolah karena kalau sampai muridku terkena gangguan zikir, kata Syekh Nauzim, itu sama aja menganggap bahwa murid-murid-murid-murid itu tertidur. Artinya itu bahasa kiasan insya Allah terjaga dari gangguan. Makanya zikir ketamu kajagan ini adalah tata-cara kita untuk bisa terkoneksi atau terhubung hati kita dengan syekh Hisham Al-Qobani. Murokobah ya salah satu caranya, tapi zikir ketamu kajagan ini adalah secara yang terbaik, yang paling tercepat untuk bisa terhubung. Karena apa? Kata Syekh Nauzim, Torikoh kita berdasarkan kebersamaan. Insya Allah Torikoh kita dengan kebersamaan ini dengan cara kita bersama-sama untuk zikir. dan maksudnya berasosiasi seperti ini, kita bersama-sama berkumpul untuk zikir bersama-sama. Pada awalnya dulu, pada saat zikir di Zahratul Madinah, Zawiyah Zahratul Madinah ini di Zahratul Madinah ini dinamai oleh Ma'olah Syekh Al-Qobani yang artinya adalah mawar merah di Madinah. Awalnya dulu saya senang pakai blancon, pakai blancon, kemudian saya zikir. Pada saat zikir Ma'olah Syekh Al-Qobani seolah-olah bertanya, engkau mau manggilku untuk datang bersikir bersamamu, tapi pakaianmu berbeda dengan engkau. Akhirnya saya pakai menghormati beliau, saya pakai imamah. awalnya seperti itu dulu. Ya pakai kopya nggak apa-apa, jamaah kok. Tapi kalau yang mimpin, ya harusnya menghormati. Karena yang mimpin adalah mengajak untuk bersikir Ma'olah Syekh Al-Qobani, maka sunahnya tidak akan menggunakan imamah. Tapi jamaah nggak apa-apa. Pakai blancon juga nggak apa-apa loh. Sebagai orang Jawa kok. Yang jamaah tapi kalau yang mimpin, kalau bagaimana, karena saya mengundang Ma'olah Syekh Al-Qobani itu hadir, maka saya yang mengundang, harusnya paling betul-betul yang tidak ada sebagai murid, yang mengikuti apa yang menjadi pakaian beliau. Insyaallah. Nah mengundangnya bagaimana? Mengundangnya adalah dengan cara bertawasul. Kita nanti mau bertawasul itu menyebut guru-guru kita yang pertama dari pakaian Muhammad SAW, lalu dilanjutkan oleh Syekh Al-Qobani dan seterusnya-terusnya sampai Syekh Al-Qobani dan guru-guru kita semua. Nanti tawasul kedua dengan para wali di Tanah Jawa, lalu wali di Nusantara, lalu pada guru-guru wakilnya Syekh Al-Qobani di Indonesia, lebih khusus dengan dia termorna Habib Syekh Alwi, Pak Halawi, Habib Syekh Alwi, Pak Halawi, Bimu 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 Masakon, Pak Halawi. Termasuk juga Syekh Musa, Masakul Al-Qobani, Syekh Buny Al-Masuki, Syekh Jibril Hada, dan lain sebagainya kita nanti sebutkan dan kita tawasulkan untuk kita doa. Semoga Insyaallah kita dapat berwarokahnya. Di samping saya sudah ada, saya juga punya senjata disini artinya, dari kemarin ada jin yang coba nyerang, sekarang kalau saya enggak mau toleransi, kalau mau nyerang itu hancurnya sekalian. Jadi kita taruh samping, mau tahu kiri saya nih. Asma lu senang. Tahu samping, kalau ada yang mau nyerang lagi, saya kemarin kan memang dia cuma terpantik, terpental saja lumpuh sampai air. Pada saat Rukiah dia mungkin hancurnya. Sekarang udah enggak bisa. Kalau mau nyerang bisa potong-potong sekalian. Nah ini kiri saya yang pakai naga nih. orang Jawa, orang Jawa kan punya tosana ajir, punya piandel, nguri-nguri budaya. Emang punya samurai, saya punya samurai. Kenapa? Kenapa harus punya senjata? Karena saya berniat untuk pada saat nanti datang Imam Mahdi, saya akan membantu dan akan membela beliau. Kata Syekh Syed Al-Maliki dari Mokta Al-Murum. Bahwa ketika suatu waktu muridnya datang ke rumah beliau. Muridnya datang, Ya Syed, Engkau sudah tua, sudah sepuh. Kenapa punya pedang di tembok? Tepasang Syed Al-Maliki menjawab bahwa barang siapa memiliki senjata berniat untuk membantu nanti ketika datangnya Imam Mahdi, maka dia seumur hidupnya akan dihitung sebagai orang yang menunggu ke datang Mahdi dan sebagai tentaranya Imam Mahdi. Makanya Sunnah menggunakan senjata ya itu. Keris ini, kalau kita pelajari keris ini, bukan sebagai senjata, tapi keris ini sebagai pegangan. Pegangan sebagai pegangan atau kalau dulu sebetulnya itu sebagai kemuliaan, dan kemuliaan seorang untuk punya senjata. Tapi senjata itu bukan untuk dibuat perang, tapi untuk pake komando sebetulnya. Nah, kalau orang Jawa dulu, perangnya nggak pake keris, tapi keris perangnya pake bomba, pake pedang. Keris hanya disimpan. Hanya sebagai agaman. Makanya, walaupun saya punya keris, tetap saya punya pedang, dan saya murahai. Tujuan niatnya itu. Niatnya itu, niatnya untuk apabila ada, niatnya adalah, menunggu, bisa dina Mahdi. Insya Allah, nanti seumur hidupnya akan dihitung sebagai orang yang menunggu bertanggungan Mahdi dan sebagai bagian dari rumah Mahdi. Yang belum punya senjata, beli senjata, taruh di rumah. Buat kepacangan, tapi niatkan untuk membangun, untuk menjadi pengikut dari Mahdi nanti. Karena nanti suatu waktu, sebelum datangin kiamat, yang akan datang ke Muka Bumi Bismillah, kedatangin Mahdi, yang akan melawan Dajjal. Jadi setidaknya, kalau saya punya keris, punya pedang, katanya pada tembok, bukan kepacangan, tapi itu berniat untuk menjadi bagian dari Mahdi. Jangan sampai menjadi bagiannya Dajjal. Karena nanti pada zaman Jajjal itu, dunia terbesar juga enggak ada yang memilih Imam Mahdi, atau memilih Dajjal. Nah, sekarang kita udah mulai. Zaman akhir ini sudah mendekati hal-hal semacam itu. Bahkan, Habib Alwi sendiri menyatakan bahwa sebetulnya Dajjal sudah keluar. Dan Syahisya Malkobani sudah memindikasikan bahwa eh, kemarin sepertinya Imam Mahdi sudah hampir keluar. Jadi udah memang zamannya sekarang ini. Kalau enggak kita ya, anak kita pasti udah ketemu Imam Mahdi dan Dajjal. Zamannya udah sekarang, udah enggak mungkin ratusan tahun lagi enggak. Insya Allah. Wa'ala. Insya Allah. Tapi itu yang terjadi. Ya, Karomahnya Syahisya Malkobani ya, Insya Allah Alhamdulillah nanti kita baca yang punya garam pakai garam taruh di piring, Insya Allah, nanti itu garamnya sebagai obat Corona. Sebelum Corona menyebar ke dunia, Syahisya Malkobani secara khusus berada di Mekah dan Madinah waktu itu. Hampir lamanya tiga bulan atau 90 hari. Kita semua enggak tahu ada apa mengurang Syahisya Malkobani 90 hari di Madinah. 90 hari di Madinah. Tidak pulang-pulang. Rencahannya sebulan, ditahan lagi dua bulan, ditahan lagi tiga bulan, setelah tiga bulan beliau kembali ke kediamannya. Apa ternyata yang terjadi? Ternyata Mohonah Syahisya Malkobani itu berdoa. Menurut pengawalnya bahwa Mohonah Syahisya Malkobani itu berdoa untuk umat manusia agar jangan banyak yang mati oleh karena wabah. Dulu enggak? Belum-belum. Berarti Corona itu waktu bulan-bulan Januari kalau enggak salah itu belum viral lah. Corona itu dikerahin semua di Chinatok. Waktu itu. Tapi ternyata sebulan kemudian telah Syahisya pulang menyebarlah seluruh dunia dan ketahun bahwa sebuah wabah yang mati karena namanya Covid-19. Tapi Syahisya memberikan murid-muridnya hal untuk dipraktekan ya. Syahisya menyatakan bahwa lindungilah keluargamu dari wabah ini. Syahabdullah Al-Faiz Al-Hastan sudah mencontohkan caranya irislah bawang bombay menjadi empat bagian. Bawang bombay. Bawang merah biasa gimana ya? Muka-muka bisa, muka-muka bisa. suruhnya buang bombay. Ya kita ikutin. Kalau nggak dapat buang bombay di pasar ya buang merah lah daripada nggak ada. Tapi insya Allah ada buang bombay di mana-mana. Buang bombay diris jadi empat. Lalu ditaruhlah di empat pendiri rumah. Kata Mauland Syahisya itu menolak balak atau menolak wabah yang akan mendatangi rumah. Lalu sampai kapan ya? Kalau udah pusuk kasih lagi. Kalau udah pusuk kasih lagi. Kalau udah pusuk udah hilang kasih lagi. Empat di tempat. Empat isi di rumah. Itu pertama. Kedua. Mauland Syahisya Mankobani memberikan nasihat kepada mulut kulitnya untuk mengamalkan amalan zikir. Zalika takdirul azizil alim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Zalika takdirul azizil alim. Zalika takdirul azizil alim. Dibaca sehari seratus kali. Kalau Mauland Syahisya menyatakan seratus kali. Maka kita boleh sekali duduk. Boleh dibicil lima kali. Artinya pada sholat baca lah 20 kali. Kalau lima kali sholat berarti kan seratus. Jadi ringan. Nah. Kata Syahisya Kalau sudah mengamalkan itu. Maka setiap kalian keluar rumah. Maka bacalah ini. Insya Allah kalian akan merindul dari virus. Jika mau keluar rumah. Mau bekerja. Mau ke pasar. Atau kemana pun keluar rumah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Zalika takdirul azizil alim. Nah. Baca itu insya Allah terhindar dari virus. Sayangkan. Mulana Syahisya Mankobani sudah mempersiapkan Ini sebelumnya. Artinya mempersiapkan depan murid-muridnya. Duh. Yang baca seratus itu fungsinya buat apa? Fungsinya ya seperti handphone itu dicas. Handphone dicas dulu. Habis itu kan dipakai. Nah kalau nggak pernah dicas dibaca Kak. Nggak pernah dicas. Nggak baca 100 kali nggak pernah baca. Keluar baca ya Kak. Seperti handphone nggak ada baterainya. Makanya. Maulah Syahisya Mankobani menyarankan dan menasih Tadi muridnya bacalah ini. 100 kali dalam sehari. Gampang nggak susah. Cuma 20 kali dalam sekali sholat kok. Kali 5 kan 500. 100. Insya Allah saya pada supuh baca seratus langsung selesai. Bismillahirrahmanirrahim Zalika takdirul Azizil Alin. Bismillahirrahmanirrahim Zalika takdirul Azizil Alin. Bismillahirrahmanirrahim Zalika takdirul Azizil Alin. 100 kali. Insya Allah akan terhindar. yang tadi bawang bombay di ditaruh di empat yang kedua baca amalan amalan ini sebagai tameng diri kita yang tadi bawang bombay untuk melindungi rumah keluarga yang dibaca terus kali tadi dengan bismillah tembunya itu untuk perlindungan kita lalu pengobatan ketiga adalah dengan garam tentu bukan garam biasa tapi garam yang di dengan doa maka insyaallah setelah zikir ini ada namanya doa untuk dengan media garam untuk COVID-19 insyaallah mustajab dan baik dan banyak manfaat sudah banyak ke kami saya sudah menerima hampir sekitar 20-an orang yang sudah menggunakan garam rugiah ini yang kena COVID-19 positif langsung sembuh lalu yang kena kanker hilang kankernya kanker yang mau dioperasi minum garam rugiah sama air dicampur diminum begitu mau dioperasi hilang kankernya ini kenapa bukan karena saya bukan karena ini adalah teramat dari maulah Syahisyam al-Qabani makanya saya bilang wali kutub di jaman ini adalah Syahisyam al-Qabani dan kita beruntung mengenal beliau beruntung mengenal mengenal beliau dan kita mengamalkan zikir yang diajarkan beliau nanti insyaallah rugiahnya juga menggunakan doa yang insyaallah diriutui oleh Syahisyam al-Qabani insyaallah mustajab nah rugiah ini juga harus hati-hati teman-teman semua saudara-saudara semua jangan sampai terjebak dengan rugiahnya wahabi kita rugiahnya ahli sunnah wal jamaah ilmunya jelas sangatnya jelas jalurnya jelas dari Syahisyam al-Qabani secara ilmu nyambung pada Nabi Muhammad s.a.w secara nasab secara keturunan nyambung pada bagian Nabi Muhammad s.a.w saya pernah mendengar kiaim Mbak Toiful Mawardi dari Kororojo menyatakan bahwa barang siapa salaman pernah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan Nabi Muhammad s.a.w maka dia akan terhindar dari api neraka akan terhindar dari api neraka akan terhindar dari musibah jadi salaman dengan cinta ya kenapa ada orang salaman enggak cinta ada orang memandang wajah Nabi dengan tidak cinta juga ada para orang-orang kafir dan orang-orang memandang Nabi tetap tetap masuk neraka kenapa karena memandang Nabi dengan tidak cinta kalau kita memandang kita bersalaman kepada orang yang pernah salaman Allah s.a.w yang berbuah dengan Nabi Muhammad s.a.w pernah salaman dengan orang yang pernah salaman orang yang pernah salaman dengan sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w itu secara nasab atau secara putranya kalau gurunya sama s.a.w pernah salaman dengan Siti Nabi Muhammad s.a.w bersalaman dengan putranya salaman al-farisi kemudian bersalaman dengan Qasim bin Muhammad bin Nabi Muhammad s.a.w kemudian ke Habib Imam Jafar s.a.w terus sampai kepada Syahisyam al-Qobani saya pernah salaman dengan Syahisyam al-Qobani Habib Alwi pernah salaman dengan Syahisyam al-Qobani yang pernah salaman dengan Habib Alwi dua hal dia dapat dia bersalaman Habib Alwi secara keturunan kepada sanatnya pada Rasulullah s.a.w pernah dengan ayahnya 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 sampai Rasulullah s.a.w Habib Alwi pernah salaman dengan Syahisyam yang gurunya gurunya jadi banyak hal Insya'Allah kita yang pernah berseraman dengan orang yang gurunya sanat ataupun nasab nasab atau keturunan atau ilmu yang bersambung pada Rasulullah Insya'Allah akan aman dari api neraka Insya'Allah ini sudah bahagian sudah menyatakan seperti itu tangan ini muka ini pernah mencium tangan Syahisyam pernah mencium tangan halif insya'Allah muka ini juga akan dilindungi oleh Allah s.w.t dari api itu syafaatnya nurun-nurun terus tidak akan habis baik setengah 9 kenapa saya banyak bicara sekarang malam minggu besok sudah ribut biasanya kan minggu atau ahad malam Senin besoknya sudah kerja jadi saya cepat-cepat biar besok tidak istirahat besoknya bisa kerja besok hari ahad muka-muka bisa memiliki malam nanti besoknya tahun selamat selamat besok bisa habis jam 7 silahkan tidur ingat ya jangan tidur pada subuh karena itu akan menghalangi riski kita bersolawat banyak bersedegah banyak tapi pada subuh tidur riski datang kita tidur kembali lagi itu kata bunyi saya begitu selamatnya banyak penceng selat selat bunyi buat narik riski selamat itu kenapa begitu kita baca selamat Allah bersolah kepada kita memberi rahmat kepada kita maka ketika Allah menyebut nama kita rahmat kita maka riski di langit itu tahu siah disana karena Allah sudah menyebut orang itu lari cepat mempercepat riski itu selamat lalu dengan sedekah itu bukan apa-apa sedekah itu membuka lebar-lebar jalan begitu ada dia nyari ke tempat kita sedekah itu membuka jalan akan riski cepat datang dan banyak nanti yang datang sedekah itu berlipat-lipat tapi begitu sampai depan rumah terus malaikat membawa riski depan rumah kita tidak tidur pada subuh itu balik lagi malaikat balik lagi malaikat mata hati-hati nih jangan pada subuh jangan tidur tidurnya kapan tidurnya kalau matahari sudah terbit silahkan tidur setengah 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 jangan sampai pada subuh tidur kecuali kecuali memang kita tidak pernah pada subuh tidur kecuali pada saat itu kita pengajian atau ngaji pada Pak Kiai semua langsung ngaji terus pada subuh sudah tidak kuat tidur kata saya nanya ke Wip Awli begini kadang saya itu habis ngaji sama Habib setelah itu saya ziarah kemudian ziarah selesai pulang subuh pulang sampai rumah itu masih subuh masih waktu subuh pulang itu tidak kuat karena semalaman sudah tidur saya tertidur kalau malaikat rezeki datang pulang lagi bagaimana saya tidak kuat kata Habib Awli kalau kamu semalaman memang ngaji ada alasan Allah Tuhan tidak akan riduh rezekimu akan pergi lalu ketika itu Allah akan ngutus malaikat yang akan menunggu pintu depan rumah ketika malaikat rezeki datang dia ngomong tadi dia semalaman ngaji sudah tidak apa-apa masuk hal itu begitu jadi kalau terpasan tapi jangan tiap malam itu kan sewaktu waktu pas ngaji malam besoknya lagi tidak boleh kalau tiap malam setiap malam rezeki datang kok tiap hari begini tidak bisa makanya hanya sekali-kali boleh diizinkan seperti itu kita dalam kondisi darurat memang malamnya habis ngaji dan mikir siarah dan selamanya sampai tidak kuat hari tidur itu insyaallah akan dijaga oleh mereka tapi kalau tidak seperti itu pada subuh tidur hati-hati rezekinya ini ini makanya banyak orang bisnisnya susah pada subuh tidur jangan tidur pada subuh selawaknya banyak sedekahnya tidur pada subuh karing kenapa peluh resikian sudah diatur ma'ala betul tapi dengan selawat dengan sedekah resiki yang sudah ada akan ditambah makanya kata Gust Mustafa Kiyaji Mustafa Fisri menyatakan kalau kalian membaca salawat Nabi Muhammad atau salawat kepada Nabi sehari seratus kali kok kalian miskin iris kuping saya kata Gust Mustafa Fisri seperti itu saking yakini buat salawat itu memang untuk membahagiakan umat dari Nabi Muhammad s.a.w. saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad siapapun membaca salawat Allah akan jamin kehidupannya tapi satu kita di jabar supur jangan tidur cari pekerjaan segala macam ya enggak doa yang banyak tapi supur jangan tidur lalu saya di saya di supur tidak tidur misalnya ada orang tidak supur tidak tidur salawat sedekahnya banyak di habib kira-kira kalau sudah masih ada yang halang resik enggak jawab saya ngarep enggak ada ternyata ada masih ada yang halang resik katanya ya hakim apa kalian menyakiti hati orang tua kalian maka resik enggak akan datang Allah tahan untuk resik enggak akan dilipat gandakan percuma salawat percuma sedekah kalau kamu masih menyakiti orang Tuhan ini kata Habib Ali begitu saya bilang ya Habib kalau orang tua masih ada gimana jangan sakiti mereka buat mereka bangga dan senang dengan kalian maka insyaallah kalau masih hidup kalau sejawabkan gimana ya Habib Habib Ali bacalah hadiahkan hadiahkan hadiah setiap pada sholah kepadanya itu adalah hadiah terbaik untuk orang tua insyaallah orang tua itu ada dua ingat-ingat jangan tidur pada suku jangan sakiti hati orang tua udah itu aja insyaallah sholawatnya mantap banyakin sedekahnya banyakin insyaallah resikinya lancar amin Allah ya udah kita udah mulai insyaallah kita mulai moga-moga kita semua diberi kebahagiaan Allah dan keselamatan buat Allah selamat artinya kita diberikan kemudahan dan urusan segala hal lulusan bahagianya kita diberi kesehatan dan berkah berkah itu artinya bahagia bahagia artinya kita tidak ada halangan apapun yang bisa mengalami kita kecuali Allah yang akan jadi pelindung kita insyaallah yang sedang sakit insyaallah ini garam garamnya ditaruh di gelas atau di piring atau di mangkuk yang putih bukan pening jadi kalau yang mungkin belum punya segera cari ke dapur cari piring yang seperti ini itu mangkuk atau mangkuk atau gelas apapun yang putih bukan pening nah seperti itu nanti garam terus itu nanti insyaallah buka sekarang kita mau zikir dibuka semua yang punya air dibuka semua insyaallah ini untuk untuk insyaallah saya hubungkan connecting atau menghubungkan hati kepada mahluk dan kita mulai untuk berzikir selamat selamat menikmati 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 Allah 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 subhanallah Allah 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 sultan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah selamat menikmati selamat menikmati dalam selamat menikmati 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 enggak suhu suhu selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah Ya Sabih, Ya Sabih, Ya Sabih, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, 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 Ya ya waham ya Allah, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Allah, ya Rozak, ya Rozak, ya Ya Allah, Ya wadud, Ya wadud, Ya wadud, Ya Allah, Ya wadud, Ya wadud, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Ya Rahman Ya Rahman Ya Allah Ya Hanan Ya Allah Ya Hanan Ya Hanan Ya Hanan Ya Allah Ya Mannan Ya Mannan Ya Mannan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya Allah 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 Terima kasih. 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 Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 seperti kalau kita menurunin bukit jalannya nahan jalan seperti turun turam kita berusaha tidak sejak lari tapi jalan itu seperti itu bagiannya seperti bahwa ban yang sangat berat itu yang saya lebih barusan lihat pertemuan saya dengan kebedaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahun 1997 pertama kali saya melihat beliau yang diperluh oleh beliau pesan beliau cuma satu kata beliau nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa jangan tinggalkan salawat kalau mau selamat bacalah salawat bacalah salawat bacalah salawat insyaallah selamat maka insyaallah Allah karena kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk hambanya Allah yang paling disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau kita bertemu ke salawat Allah subhanahu wa ta'ala langsung menurunkan rahmat kepada kita maka kalau rahmat sudah turun maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang selamat menurunkan salawat yang selamat. makanya salawat jangan tinggal kita di rasgah salawat ada setoran salawat insyaallah istiqamah istiqamah berjamaah bersolawat mohon-mokamoga Allah ribu Allah sudah buktikan ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuktikan bahwa pentingnya salawat ini pentingnya jamaah salawat ini insyaallah saksinya adalah rasgah salawat bahwa rasgah salawat kalau berziarah langsung ditemui fisik oleh para wali ahli bubur ini nyata dan memang benar dan kita melihat sendiri kenapa sampai rasgah salawat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu karena kita memuliakan orang yang dikasih Allah subhanahu wa ta'ala yang bersolawat dan berbalik salawat serta berasosiasi atau berjamaah untuk bersama-sama bersolawat seperti yang dilakukan oleh Laskar salawat yang setiap harinya setoran salawat di waktu WhatsApp Insyaallah ayo kita bareng-bareng untuk doa ayat kursi kita baca ayat kursi tujuh kali ya sebelum kita doa ya sebenarnya ada yang baru gak apa-apa ini insyaallah telah dibuka krisip doa ayat kursi walaupun ini belum bayat pada Syaisyam bukan muridnya Syaisyam ikuti saja karena yang baca Insyaallah saya adalah pengikut maulah Syaisyam al-Bobani sudah dapat ijazah ini dan insyaallah ini dibaca kait kursi kita baca tujuh kali setelah kita baca doa ini insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dua malaikat untuk turun di tempat kita membaca untuk menjaga rumah kita dari gangguan apapun terutama gangguan jin Insyaallah yang baca ini rumahnya insyaallah aman dari jin nah bagi orang teman atau punya setangga sahabat atau saudara atau suapapun yang rumahnya banyak diganggu jin ayo diajak ikut segerikan baca online dan insyaallah akan baca kursi rumahnya akan aman mari kita baca fatihah dulu setelah fatihah baru kita baca kursi tujuh kali ya Allah al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Assalamualaikum 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 Masya 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 Al-Fatihah 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 Penglihatan seperti itu Melihat video berjalan Melihat ke kita Melihat ke saya Melihat ke teman-teman semua Nah ketika itu selesai Baik itu berukian insyaallah selesai Nah saya akan berdoa Dan ini juga saya akan Baca adalah doa yang diberikan oleh Web Alwi untuk anti-corona Sekalian apa janya untuk Rukiah juga insyaallah ini Abdul untuk menerapi Rukiah dan Apapun yang Energi-energi negatif A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Wa barik wa sallam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Wa barik wa sallam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Wa barik wa ala sallidina Muhammadin Sayyidina Adam Sayyidina Nuh Sayyidina Mustafa Sayyidina Isa Salawatullahu alaihi wa sallamu alaihi wa jima'in Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Wa mi vabyu al- teammate Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallam Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 Allah, Allah berharau Yesus Allah dan berharau Yesus di Corona, yaitu Bismillahirrahmanirrahim Zalika taqdirul azizil alim 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 Baik terakhir Supaya berkah, rahmat, dan kobul semuanya wajah salawat tiga kali Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad wa sallam wa salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad wa sallam wa salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad wa salli'ala wa barik wa sallim alhamdulillah ini garamnya sudah ada do ini di teman-teman semua garamnya di airnya saya kan enggak tahu air dari mana ini airnya garam saya sebelah kanan air minum sebelah kiri masa saya tadi banyak orang muncrak sih enggak airnya banyak banget ini Alhamdulillah dan rupiah kali ini Alhamdulillah enggak kayak kemana biasa-biasanya saya lemes langsung tenaga habis tapi ini langsung tenaga saya masih kuat katanya lagi support dari maulana dan memang diberinya petunjuk penglihatan kepada bagian nabi mungkin kekuatan ini luar biasa sehingga saya enggak perlu banyak mewarin tenaga langsung kecayanya pada keluar semua enggak usah pakai mewarin banyak tenaga langsung kalau takut bisa sembuh baik sebentar ya saya doa dulu untuk izin izin pada maulana dan izin pada sahabat-sahabat semua untuk coba membersihkan isyarat saya tangan dari sini tapi insya Allah semua itu dari Allah yang membersihkan Allah masyarakat 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 Allah asyarakat Allah asyarakat Bismillahirrahmanirrahmanirrahim asyarakat jadi saya bisa isyarat saja bahwa angkat semua yang ada yang kejelekan-jelekan atau masalah atau penyakit saya berdoa angkatlah dari sahabat-sahabat semua dari saya dan keluarga semua angkat lalu saya selamat lagi ya Allah berikanlah keberkah berkahanmu dan ya Allah barakahnya para nabi para syahada antar semua kita semua diberi keselamatan kesehatan dan berbahagiaan di atas berkah para malaikat jadi Allah majiber maka maka tidak turunin begini hanya berdoa saja seperti dalam hati moga-moga ini hanya isyarat saja tari tangan insya Allah semuanya akan terasa gak tahu kerasa apa gak saya ngerti disitu kerasa apa biasanya kalau yang sensitif biasanya kerasa begini turunin kerasa insya Allah ini rutin lah ikut zikir ini insya Allah aman selamat yang lagi cari kerjaan membuat pendapat pekerjaan yang sedang masalah semuanya bahagia karena kata Syekh Yusyam Rasulullah ingin umatnya bahagia maka bangga Nabi itu berusaha untuk selalu hidup bersahaja dan apa adanya buat apa karena ingin berada di kondisi paling bawah artinya Rasulullah ingin hidupnya menjadi orang miskin artinya orang miskin itu orang gak punya harta atau apapun kenapa agar cukup dirinya umatnya jangan seperti itu artinya apa Rasulullah ingin menjadi orang yang paling prihatin demi apa demi umatnya agar tidak kelaparan umatnya agar tidak kekurangan makanya siapa yang baca sholawat insyaallah akan dicukupi kebutuhan oleh Allah SWT ini udah pasti sholawat lah jangan sampai lupa sholawat setiap hari jangan sampai kurang dari 500 sholawat nggak bisa 100 sholawat cukup sehari jadi satu kali pada sholawat 25 25 25 x 5 jadi 100 25 50 x 4 100 125 berarti atau 20 20 20 biar 100 x 5 5 sholawat 5 waktu 20 20 20 20 maka menjadi 100 dalam sehari minimal minimal mosos 100 nggak bisa membaca sholawat pertanyaannya apakah orang yang membaca sholawat bisa kena sihir bisa kena santet apa bisa kena ilmu hitam untuk bangun jim sebetulnya kalau sholawatnya itu dari hati insyaallah nggak akan kena orang yang bisa kena serangan sholawat itu karena bersolawatnya tidak dengan hati artinya tidak sadar mengenai apa yang dia baca walaupun berpahala iya sholawat itu dibaca dengan ngelamun dibaca dengan apalagi dengan khusus ngelamun saja Allah kasih pahala iya tapi untuk jadi perlindungan badan kita kita perlu baginya dengan hati pernah lihat youtube yang ustami dari jerepon dengan sholawat kalau bisa mengolak santet bagaimana caranya karena dia membacanya dengan cinta ternyata itu yang bisa bikin cahaya muncul apapun itu sebetulnya cahaya Allah itu akan muncul ketika dibarengi dengan hati sholawatnya dengan hati baca dengan hati insyaallah itu akan keluar para guru mengolah sedemikian rupa meramu sedemikian rupa segala macam maka kita mengikutnya bukan mengikannya tapi kalau kita ikutnya jalan 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 cinta mencintai orang jangan mengharap zikir untuk memperoleh untuk memperoleh keajaiban zikir untuk memperoleh ridho yang benar ridho nya Allah ta'ala bagaimana cara mencapai ridho ridho orang tua guru orang tua guru kemudian ridho rasul Allah kemudian suja Allah akan membawa ridho dari Allah s.w.t saya kira itu dari saya sudah jam 22 21 ini karena malam minggu saya kasih waktu sesi pertanyaan saya berapa kok silahkan biasanya setekan yang aneh-aneh ini sebenarnya silahkan mutanya di unmute biar bisa suaranya mau tahu cara buka tris gimana caranya nah kalau bisa tunjukin kris ya kris itu begini kalau mau buka gagangnya ini jangan ngadep kesono kalau ngadep kesono itu berarti mau bunuh orang depan kita nah ini membunuh orang depan kita tapi kalau kesini berarti kita mau menunjukkan bahwa ini kris mau menunjukkan gagangnya gagangnya kita diambil diambil Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum diambil boleh begini boleh begini bagusnya ya cara adep gagangnya begini berarti ujungnya ini mengadep kesini ambilnya begini cara buka kris ada kalau begini kan disini sebelah kiri yang ini sebelah kiri ini bukan membunuh tapi untuk menunjukkan ini kris punya kris buat apa buat apa punya orang Jawa punya senjata buat biar nggak hilang kita punya samurai dari Jepang punya dari Jawa kalau orang Sunda pakai sumpah punya apa namanya hujang orang ketawi ya bolok untuk mempertahankan budaya nah kalau saya ini pamornya asma lusnah disininya ada bismillahirrahmanirrahim dapat dari mana beli di shopee banyak jangan narik-narik apaan narik-narik dalam gue beli aja banyak maunya gratis tutorial 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 itu kan tutorial cara nyuci keris tutorial apa nyuci keris apa namanya itu pakai surgawi itu cara apa cara ini cara ngolesin parfum ke keris setiap hari apa terus cara-caranya jadi keris jadi gini kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam itu punya pedang punya cermin punya muk muk minum itu semuanya dikasih nama artinya apa artinya semua benda itu makhluk hidup coba pedangnya sidinali rezolvator kenapa semua dikasih nama bahkan cermin saja dikasih nama sama rasulullah semua barang-barang rasulullah dikasih nama semua kenapa keris ini juga sama karena yang membuatnya pakai ritual kuasa selamat keris ini besi meteorologi jadi ini ini juga makhluk makhluk hidup nah fungsinya parfum surgawi ada selawatnya ada apa ya ngoles parfum kok oles-oles aja gak usah ribet-ribet tapi biasanya karatan kalau pakai ini ini kan harusnya parfum selawatan aja dikasih parfum dioles kalau tambah minyak yaitu biar gak karat ya boleh zaitun nah kalau mau ya pakai surga wikir dalamnya ada daun bidara sama zaitun di dalamnya itu anti karat itu udah ada doanya lagi surga wikir itu ada zaitunnya ada bidara jadi bisa untuk dioleskri sepertinya biar biar wangi lalu biar berkah semuanya insyaallah kalau udah berkah ditempel di di dinding pun nanti akan inilah bercahaya terus nah berapa lama sih bertahannya cahaya parfum surga wikir kalau misalnya dikasih dikeris insyaallah bertahan 40 hari dikasihnya setiap sebulan sekali dikasih kenapa karena kita kadangkala kadangkala itu kita lalai dari mengingat Allah pada saat kita lalai kita punya senjata raja ini menjadikan menjadi melindungi melindungi kita dari hal-hal yang tidak tahu karena jin itu kan sering menyerangnya kita kadang-kadang pada saat kita banyak lengah makanya orang Jawa itu punya sesuatu atau orang dulu itu punya pegangan bukan masalah percaya pada senjatnya tapi di pegangan itu dikasih doa setelah macam untuk memberi jaya itu fungsinya untuk menemui diri kita ketika kita sedang tidak ingat pada Allah seorang kadangkala kita sibuk kerja tidak lupa berlatih fungsinya aman seperti itu pada saat kita lalai lupa berlatih dengan Allah doa doa inilah yang selalu sayangnya memutari diri maka orang lup kris berlatih kalau kita selalu berjikir selalu ingat yang kita tidak perlu jatuh terlalu kita lupa ini mengurih-urih budaya saya senang modelnya tapi bukan disembah ini buat ditaruh saja cuma karena ada doanya insya Allah kalau buat nyerang jin bisa langsung meninggal atau mati bisa jadi lumpur terpotong-potong karena ada doanya apa ada jinnya ini krisnya tidak ada insya Allah kalau kalau punya saya tidak ada saya beli belinya juga di Sopi beli kosong beli Sopi kalau dijoahin sendiri caranya kita dikasih Pak Musul Gawi aja terjoahin ya Allah moga-moga terkah sudah ngapain pakai bahwa jinnya saya juga peringat teman-teman semua jangan ikut-ikutan kalau ada orang yang mau ngambil di alam goib kalau sudah masuk alam goib ya sudah jangan sampai diambil lagi alam kita bisa nggak ngambil bisa tapi nggak boleh jangan begitu kita ngambil jinnya akan ikut kita kalau kita diikuti jin susah untuk kita tahu kenapa dia selalu membisiki membisiki kita sesuatu hal untuk menjauh untuk menjadi orang yang sombong walaupun jin muslim kalau dekat dengan kita susah kita untuk bisa ini seperti contoh ya teman-teman semua misalnya orang kaya orang kaya terus bahaya orang orang kaya orang kaya songbong atau tawadu songbong ini kaya apa lo apa lo untuk itu orang pertama yang dihindari jangan sampai terjadi maka saya juga menjadikan jangan sekali-kali bisa karena sudah sudah dipisah halannya orang kedua empat waktu jadi gitu ya dikoles aja gak waktu itu orang berjaya selama setahun sebulan sekali setahun nanti cahayanya menetap disitu jadi gini Allah ini tidak tidak sesempit apa yang orang banyak pikirkan kenapa dikiranya kalau sudah menciptakan manusia bahkan setiap waktu malekat timbul dari ucapan zikir kita misal la ilaha illallah itu menciptakan satu malekat dari mulut kita jadi malekat parfum ya karena ada dua selawat yang dikasih wangi wangi yang cahaya itu malekat jadi malekat sejuk dari zikir dari berkah kita malekat Allah salam kita malekat selawat kita itu menjadikan malekat juga dari lidah kita kita muncul cahaya dan jadi malekat kalau kita bacanya banyak kemudian sambil tidak ada ego malekat kita akan semakin besar cahaya semakin tinggi maka kalau kita ucapkan waktu yang lama orang yang sebut sekarang jadi khotab untuk pengawal malekat bisa jadi pengawal orang sakti itu dua pengawalnya jin itu pengawalnya malaikat itu aja mic nya kan topik dimantiin dulu kayaknya ini lagi naik motor mic nya kan topik sudah jadi khotab itu ada dua malaikat sama jin jangan berpikir berpikir bahwa yang sakti itu orang islam orang buddha hindu bisa jadi orang sakti kenapa Allah ta'ala kasih semua orang yang mau berusaha akan dapat hasil itu itu sudah jadi hukum malam kalau bersikir itu siapa bertapa yang datang jin bersikir kalau ada gurunya yang datang malah eka jadi kodam kalau yang bersikir tidak ada gurunya yang datang jin kenapa karena yang malaikat tercipta itu karena keikhlasan kita Allah rindu mau jadi malaikat tapi kalau tidak ada gurunya maka Allah tidak rindu yang tipu istijroj sehingga datang jin nah bahayanya kalau zikir tidak ada guru main ambil buku saja atau dari orang yang diamalin guru tidak rindu yang datang jin bisa gila kenapa hawa jin ini tidak baik buat kita makanya tanam bisa gila karena panas otaknya panas jinnya tidak kuat kita tidak kuat kalau ada gurunya dikasih tahu dia kuat gimana kamu kuasa di gembleng spiritual atau fisiknya dan batininya dia kuat kemudian ditambah dengan sikir begitu ada maka itu akan menjadi pengawal kita kita akan kuat itu guru yang 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 mengatur itu kalau gak ada guru jangan sekali dan kalau kita sudah bertorikoh cukup dengan amalan torikoh kita kalau torikoh lain silahkan amalkan torikoh lain karena setiap mursi punya ramuan sendiri untuk muridnya jangan kita ambil amalannya torikoh lain yang kita amalkan kenapa ramuannya beda sama-sama betul tapi ramuannya beda kenapa nanti kalau ramuannya beda ya susah nanti kayak naik kapal itu kalau kita mau sama-sama ke Jakarta kalau mau lewat kapal ya bawalah pelampung kalau mau pakai mobil ya biasanya pesawat ya bawah tolannya juga beda-beda setiap orang kalau pakai transportinya itu sama dengan diri kita itu banyak ada yang tergantung makomnya terhadap mursi kita itu ada para wali semua sama tujuannya tapi jalannya berbeda dengan apa yang dikauh itu berbeda cukup di torikoh Masyar Bandi ini sudah cukup amal-amalannya dan saya Desyam sudah mewanti-wanti muridnya melalui Sian Azim juga pernah bilang seperti itu bahwa dan torikoh ini guru-guru untuk mursid torikoh nasibandi aliyah 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 melarang muridnya untuk berzikir bertujuan mendapatkan keajaiban sehingga para mursid itu menjadikan murid-murid penasibadi itu tidak 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 mau muridnya terjebak dalam keajaiban keajaiban sudah dapat ajib juga sudah sakti lupa bahwa sebenarnya zikir itu tujuannya Allah bukan masalah kesaktian atau keajaiban makasih nggak mau muridnya terjebak seperti itu makas murid-muridnya terlihat sepenuh ya ada yang sekti-sekti itu biasa aja ada yang bisa ngerti sesuatu yang tertentu tapi yang hanya untuk membimbing maksudnya gini jangan sampai ada orang memikir orang ngerti apa apa di sihir misalnya asal-asal ada yang bisa fungsinya menyelamatkan jamaah yang lain misalnya kayak gini saya berukyah ya ini karena emang sudah suratan bahwa emang saya dipilih untuk ini ya ini bisa dilakukan misalnya tadi doa dengan garam kalau kalian maupun itu sendiri silahkan tapi hasilnya jangan berharap sama yang tadi karena memang sudah punya ijazahnya sendiri-sendiri yang sudah ijazah insyaallah dapat tapi belum dapat ijazah ya dapatnya itu-itu aja jadi beda nanti misalnya rupiah tadi caranya dipraktekan di sendiri tanpa saya silahkan jangan harap hasilnya sama karena beda antara orang yang sudah diijah sama yang belum diijah bukan sombong bukan tapi artinya memang kita harus di didebalkan dalam kursinya masing-masing cerita tentang Semar kemarin kelewat Boromudur Semar Alhamdulillah Alhamdulillah Apos Lali cerita meneng petunjuk kewingi cerita lagi sekarang yang gak ada seran ulang kita ngomong kewingi gini gak ada seran ulang sekali itu saya ngomong juga saya denger ada yang bicara saya omongin yang lain gak ada seran ulang Assalamualaikum Ki mau nanya apa yang mau kembar Assalamualaikum Ki Assalamualaikum Ki Waalaikumsalam 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 yang mau kembar itu apa Ilmu apa Ilmu kebal itu apa oh gak ada ilmu kebal kita tuh Rasulullah kena tombak juga berdarah karena dilempar batu juga berdarah tapi kalau kebal ada Islam ngajarin gak ya gak ngajarin tapi bisa dipakai Rasulullah Rasulullah kenapa berdarah karena Rasulullah ingin menunjukkan bahwa dirinya itu manusia kalau Rasulullah mungkin dulu dipelempar batu gak berdarah orang mikir nanti Nabi itu bukan manusia khawatirnya Nabi Allah khawatirnya bagi Nabi itu Nabi nanti disembah karena bukan dikerodau bukan manusia makanya dilempar gak makanya Rasulullah menunjukkan kepada kita semua bahwa beliau itu manusia sebetulnya sebetulnya Rasulullah bisa dipelempar itu gak berdarah segala yang bisa tapi Rasulullah gak mau Rasulullah gak mau itu karena ingin dianggap bahwa dia itu manusia seperti biasa tawadunya Rasulullah ilmu kebal itu gimana ilmu kebal bisa karena kita saya jenis Khalid bin Walid misalnya dia perang di berbagai macam perang dalam kondisi dia di panglima dia di paling atas paling depan gak pernah terluka karena emang dia berdoa dilindungi dari hal-hal seperti itu pada saat perang badar pun sama umat islam hanya terluka sedikit tapi gak ada yang gak ada yang terluka parah dan yang meninggal wafat itu memang udah niatan bahwa ingin mati syahid kalau dia gak ingin terluka para perjalanan islam itu gak ada terluka kalau memang dia ingin niatnya gak terluka gak akan terluka tapi kalau niatnya udah syahid dia akan syahid untuk ada lalu ada yang rindu Allah karena dia pakai zikir nah itu cahaya yang tadi saya bilang bahwa sesuatu yang dibaca dengan cinta itu akan menjadikan cahaya yang sangat kuat cahaya itu cahaya itu malaikat yang malaikat itu yang melindungi kita dari hal-hal seperti itu walaupun di Torekotur Nasarbandi Torekotur Nasarbandi ini tidak diizinkan untuk orang memiliki ilmu kebal karena apa kita bisa menjadi sombong Syahisyam itu mendidik murid-muridnya agar manusia itu menjadi manusia yang normal para wali dulu mengajari ilmu kebal iya dulu para wali mengajari ilmu kebal pada saat dulu keperangan orang islam dengan untuk berdakwah dulu umat islam tidak sekuat sekarang dalam arti imannya karena musuhnya dari Hindu dari itu orang sakti-sakti maka sunan para wali itu mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu supaya umat islam tidak luntur keimanannya bahwa di islam pun ada seperti itu namun demikian sejaman sudah berubah maka ilmu-ilmu sekarang tidak diperlukan karena ilmat islam saya kira sudah kuat imannya tidak perlu lagi belajar ilmu-ilmu seperti itu jadi yang mana yang nanya ya panggil saya kang condor aja kalau kayak itu kayak udah tua banget lihat terus sebagai bisa dipelajari ya jangan dipelajari tapi kalau kita meminta Allah dalam manusia kita minta itu Allah akan kasih Allah akan kasih selamat solawat itu cukup itu ada lagi enggak lalu lalu kalau bukan malaikat bagaimana kalau kalau saya bilang ada dua hal yang jadi perlindungan Allah ta'ala memberikan perlindungan manusia satu dari malaikat itu pada kita zikir ada gurunya malaikat akan berlindung dan itu kalau yang perlu rupu akan bisa lukai lalu yang kedua adalah dari jin ini kalau kita orang-orang enggak ada gurunya ataupun agama lain yang yang tirakat terapak di buah segala macam ini dari jin yang datang ini juga bisa jadi kebal jadi segala macam itu bisa ya insyaallah kita di jalur yang malaikat tadi tapi saya isya melarang kita untuk berzikir mengharapkan kesatian seperti itu karena saya isya mengajarkan semua zikir untuk mencorek memperoleh ridho jadi zikirnya ya zikir senang zikir aja tidak ada kamu zikir ini agar bisa sekti kamu zikir ini bisa terbang zikir ini tidak ada adanya zikir ini dibacalah untuk ketenangan hati kedekatan dengan Allah untuk mendapatkan ridho untuk mendapatkan rahmat itu ada tiga-tiga seperti itu selawat Nur Nur Rizadi selawat Al-Fati itu juga diajarkan fungsinya buat apa agar Allah kasih rahmatnya berlimpah kepada kita semua jadi kalau askar selawat mau minta kekebalan yang kita rekod walaupun bisa tapi enggak diajar enggak boleh ada yang nanya lagi enggak mic-nya di anggih kalau mau nanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya menanya imamah yang tidak pakai apakah itu berlaku untuk semua murid pada saat zikiran bersama keluarga apakah itu adabnya harus pakai imamah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau bersama keluarga kalau kita mimpin mimpin zikir sunah sunahnya menggunakan imamah sunah ya karena ini kita meniru dan mencintai guru kita kalau kita mimpin kalau jamaah enggak perlu tapi kalau enggak imam enggak apa enggak apa-apa tapi sunah atau artinya lebih baik itu kalau kita mimpin zikir khata mengwajahkan gunakan imamah karena ini sebagai tanda kita mengikuti mengikuti para mursi pakaian yang disesenangi mursi yaitu imamah kalau kita mimpin keluarga ya pakai imamah kalau enggak ya enggak apa-apa menghadapnya pakai kalau mimpin tapi kalau jamaah ya pakai belampun ya rapopo jamaah tapi kalau mimpin berarti kan kita menghadirkan mursi dihadapan kita kita yang mimpin nah itu ya kita pakai imamah sunah soalnya kemarin pada saat zikir dulu pertama dikitlah seluar zikir online selamat saya pakai pakai apa namanya pelangkong dongon hijau itu nah pada saat itu ditegur oleh maulana kenapa enggak ikut kami sekarang saya pakai imamah seperti itu ada lagi yang nanya kalau misal kita ada senjata entah pedang atau geris itu kalau diikutkan zikiran itu sarungnya dibuka enggak sarung senjatanya ya jadi seperti halnya pada saat zikir itu gelas saya minta tolong gelasnya dibuka itu kan isyarat sebetulnya ditutup juga cahayanya masuk untuk itu itu cahaya itu tembus kok cuma kan kita membuka itu Allah itu lihat itu niatnya sebetulnya niatnya kita jadi kita buka tutup kita buka niatnya agar cahaya masuk agar airnya itu dapat berkah dari cahaya doa niatnya dibuka nah sama dengan pedang dan niatnya ya dibuka supaya isinya itu nanti dikelilingi oleh oleh cahaya maka kalau ada zikir punya pedang punya apa buka sarungnya taruh selang kletak insyaallah itu kena kena cipratan cahaya cahaya Allah nah ini cahaya kalau mau tahu ya mungkin ada sebagian disini yang belajar diunikmah yang ikut dikerkata kewajakan itu apapun barang disitu silahkan dites diserang pakai tenaga dalam kalau pasti jidak itu cahaya Allah itu menolak sesuatu menolak nafsu karena orang kan kalau mau di amarah ditimbulkan amarah ditimbulkan buat nyerang nafsunya nyerang cahaya cahaya tenaga dalam nah ini cahaya zikir ketengwajakan ini cahaya Allah itu luar biasa cahayanya putih warnanya itu bisa menolak hal-hal yang seperti itu mau dicoba silahkan yang punya muslimah coba ini mos misalnya ada mos di ikut ini mos komputer misalnya dicoba diserang tapi dengan emosi dengan marah biar itu merasakan pancaran cahaya mesti kepental ini rahasia yang lain pada tahu salah gunakan menolak sesuatu yang berzorin makanya saya pernah menyatakan kalau kalian dalam kondisi perang bom nuklir dimana mana duduklah melingkar lutut sama lutut harus bertemu satu sama lain dari melingkar terus lutut sama lutut harus bertemu sama lain satu sama lain teman-temannya tapi melingkar lalu berzikirlah insyaallah ketika ada bom yang jatuh di tempat kalian bom itu tidak akan meledak perang misalnya uang telur apa pikiran buatan wajagan ambil insyaallah cahayanya bisa melingkupi rumah itu jalan satu lagi pertanyaan selanjutnya selesai tutup ya makanya kapan nanti suatu waktu siapin bambu kuning sama garam rosok garam yang tidak berjudium yang asli dari laut nanti bambu kuning nya di poprol tengahnya ikutin tiga berat wajagan kita khusus doanya nanti garamnya masukin ke bambu jadi senjata ampuh mau dicoba silahkan kok jadi ilmu mistik ya kok ini aku saya cuma ngerangin tentang sifat cahaya pikir itu ternyata bisa untuk melindungi kita ya tidak bisa tidak diajarkan oleh majelis-majelis jawiah lain sebenarnya bisa tapi khawatir nanti jadi salah paham malah kesikiran malah ikutnya pinginnya kayak gitu padahal kesikiran inginnya beritahu masalah aku pingin sedikit benar enggak enggak boleh ini aja karena biar tahu aja kayak putranya Syahisyam itu kan di Malaysia itu dia belajar silah sudah 10 tahun dia paham masalah nah dalam segala macam ketika dia menyentuh dada saya pas ketemu di permata hijau dia bilang apa yang menyebabkan orang memiliki cahaya luar biasa bisa melemparkan orang dari jarak jauh seperti yang kamu miliki dia bilang begitu terus saya bilang kasih tahu saya apa itu yaitu cintamu kepada gurumu oh ternyata kalau kita cintamu itu cahaya itu bisa untuk menyelamatkan badan kita kenapa begitu kita cinta Syahisyam maka terhubung lah kalau hubung itu dengan Syahisyam Al-Qobani maka cahayanya Syahisyam makanan ada di dalam diri kita itu yang menjelamatkan kita kalau dimanfaatkan bisa mentalin orang caranya gimana banyak zikir banyak selawat kata Syahisyam kalau kata ditanya caranya gimana mencintaimu Syahisyam menjawab perbanyak selawat kalau kita perbanyak selawat kita akan semakin besar cintanya kepada guru kita itu tidak usah nadal-adalaman zikiran aja insyaallah selamat udah ya jam 22.54 jam 11 pertanyaannya mungkin minggu depan lagi lah malam minggu minggu kita ketemu mulia panjang ya muka-muka hidayah taufik kita terima bila-bila hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh walaikum wabarakatuh wabarakatuh ternyata cendro jenis pamit keluar tutup semua ini ya terima ternyata cendro saling minggu 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 Terima kasih.